yang bincang mengenai HR Strategi that Support Fast Growing Business, Lesson Learned from Sinarmas Mining. Perbincangan ini adalah seri keempat dari HR Excellence, webinar series yang diselenggarakan SWA bersama LMFMWI. Sebelumnya, kita juga sudah menampilkan Dr. Pak Irwandi Verizal dari Human Resource Capital Management Maybank Indonesia, kemudian Pak Herdi R. Harman, Direktur Human Capital Bank BRI yang berbicara tentang talent management practice, kemudian Pak Agus Sudarmoko, Head of Human Resource PT Sosro Inti TBK yang berbicara tentang how to recreate best talents. Dan ini adalah seri keempatnya. Telah hadir bersama kita semua di sini, Pak Kiki Rishandi, Head of HR Strategic Initiative and Transformation Sinarmas Mining, founding company dari Sinarmas Group. Beliau punya sederet pengalaman panjang, kalau saya baca semua sampai selesai workshop ini, seminar ini belum kelar. Jadi saya singkat saja sebagian. Beliau pernah menjadi GM Human Capital Sampurna Agro TBK, pernah juga menjadi Head of People and Organization Performance Halcim Indonesia, Senior Consultant di PQM Consultant, Lean and Production Manager di KMK Global Sport, ini produsen Nike, Nike shoes. Kemudian Senior Quality Assurance and Logistics Donaldson Filtration Indonesia Production and Senior Sales Engineer dari Kiyosha Hitachi Kyoto, Japan. Dan achievement-nya juga segudang. Pernah mendapatkan Best Achievement HR Excellence and HR Transformation dari SWA, baru saja tahun ini. Kemudian Best Corporate University Award juga dari SWA Magazine tahun 2016. dan Successfully Merger and Acquisition Lafar Semen Indonesia dan Successful Organisational Transformation kemudian Organization Effectiveness Lean Organization at Halcim Indonesia Successful Minimized Conflict and No Demo when Transformation Program at Halcim masih banyak lagi. Seperti tadi saya katakan, sampai selesai masih panjang. Persuasi beliau memang banyak. Selain beliau juga nanti akan tampil Dr. Riani Rahmawati, S-A-M-A-PhD. Beliau adalah konsultan, senior konsultan, lembaga manajemen FAB Universitas Indonesia yang akan bertindak sebagai pembahas. Dr. Riani adalah staf pengajar di Departemen Managing melakukan penelitian, antara lain tentang serikat pekerja, gender, disabilitas, dan gig workers. Dr. Riani juga anggota International Labor and Employment Association atau ILERA yang berada di bawah ILO dan pernah mendapatkan fellowship untuk mendapatkan hasil penelitiannya dalam Regulating Decent Work atau RDW Conference di Jenev tahun lalu. Dr. Riani merupakan Visiting Profesor untuk program Asia Business Leader dari Kyoto University Jepang dan juga Direktur SDM Universitas Indonesia sampai tahun ini. Selain melalui kanal webinar ini, acara ini juga bisa kita pantau melalui kanal YouTube Suan Media Inc. dan YouTube channel Lembaga Management FAW Universitas Indonesia yaitu pada http bit.li.swalmfabui4 tidak perlu berpanjang kata, kita persilahkan saja Pak Kiki. Selamat sore Pak Kiki. Saya persilahkan, waktu Bapak 25 menit. Silakan Pak Kiki. Selamat sore. Terima kasih Pak Teguh ya. Selamat sore Pak. Oke, jadi bagaimana Pak? Langsung saja. Langsung Pak, silakan. Saya hello dulu teman-teman semua ya. Oke, silakan. Teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan sejahtera semua buat teman-teman ya. Oke, kebetulan dikasih tema ya, strategi untuk support. Jadi, untuk saat ini saya akan present beberapa key highlight ya. Memang kita berdasarkan experience kita langsung di sinar mass mining bagaimana sih sebenarnya HR strategi itu membuat sebuah enabler atau value creator untuk membangun bisnis yang lebih besar. Ya, tentu saja di kita sinar mass mining group. Oke, slide here sudah clear ya Pak Teguh. Oke, jadi tiga agenda 25 menit ini kurang lebih pertama adalah tentunya kalau kita ingin bicara apa namanya how to support business growth kita harus dulu tahu bisnis kita itu overview dan challenge-nya seperti apa. Kemudian setelah itu nanti kita baru menyusun bagaimana sih strategi kita terhadap challenge dan juga business growth kita lima tahun ke depan, enam tahun ke depan. Kemudian juga bagaimana meaningfulnya bagi kita secara company maupun bagi kita pada para talent dan juga leader yang ada di organisasi. Jadi, tiga topik ini yang akan saya sabarkan secara singkat ya. Oke, jadi kalau kita melihat sebuah portfolio bisnisnya di sinar mass mining adalah kita itu punya semacam exponential growth asset ya bukan linear jadinya di dalam menyusun strateginya tentunya akan berbeda dengan yang linear ya dimana kita punya harapan adalah 100 kali aset ya dari 200 mio ke 20 billion ya tahun 2026 nah kemudian disitu juga kita melihat bahwa tentunya kita punya objective ini ya dengan kapasitas sekarang seperti apa ya di kita itu jadi teman-teman mungkin taunya sinar mass mining oh perusahaannya 1-2 ya kita tuh ada ada sekitar lebih 60 companies yang kita manage kemudian adalah 8 location 40,000 employee organic dan ini organic employees juga di strukturnya nah kemudian untuk membuild exponential growth oleh karena itu gak bisa nih kita hanya main di mining saja ya sehingga kita lihat portfolio bisnis adalah memang kita masih fokus ada energy dan resource itu masih jalan ya saat ini ya maupun renewable energy ya maupun juga baterai dan sebagainya nah kita juga ada pilar kedua yang disebut dengan digital enable financial services jadi kalau misalkan fintech insurintech kemudian juga berkaitan dengan some technology insurance nah itu kita kembangkan juga ya karena kenapa sinar mass melihat bahwa sustainability dari bisnis itu memang kita akan lihat secara kedepannya seperti apa sih call itu ya otomatis selama-lama juga akan habis kemudian terkaitan dengan EJ dan juga terkaitan dengan solusi yang ada sekarang seperti apa nah sehingga kita harus shifting secara management itu kita harus cari dong bisnis yang lain supaya kita growth-nya bisa selalu sekali ya kemudian yang berikutnya kita tambah juga disini adalah kita ada lifestyle customer new business venture jadi kita juga ada disini seperti digital lifestyle product kemudian kita punya jet click dan sebagainya nah inilah yang menjadi portfolio kita untuk mencapai 20 billion dalam 2026 nah otomatis tantangnya bagi HR adalah perusahaan kita akan banyak nih akan growth talent kita cukup enggak leader kita cukup enggak sehingga setelah kita kalkulasikan bahwa kita harus deliver kurang lebih 300 CXO level sampai 2026 bagaimana HR membangun bisnis itu adalah kuncinya disini sebenarnya jadi kalau HRnya enggak tahu growth bisnisnya sebagai seperti apa maka kita enggak bisa nih bagaimana kita aja strateginya di sentara sana nah kemudian challenge yang sekarang kita hadapi ya terkait dengan pada riset yang sudah dilakukan memang berkaitan dengan company talent development pokoknya semua sudah oke lah artinya memang kita harus jalan dengan model-model seperti ini ya dimana kita punya challenge pertama adalah memang secara mining kan kita bisa enggak bisa tentu ini ya kapan kita mining jalan kapan bisa selesai dan sebagainya tergantung juga daripada regulasi dari koperita juga ketersediaan proses yang ada kemudian tadi kita punya dua pilar yang lain artinya kita akan growth secara exponential ya kalau kita hitung rata-rata kita membangun 3-4 bisnis baru ya setiap tahun ya sehingga kita butuh CXO sangat cepat ya jadi kita itu agak kesulitan nih kalau kita bikin development yang berlama-lama itu enggak makanya sistem development kita itu namanya adalah creating super job kemudian juga agile workforce nantinya saat ini kita 63% C-level diperlukan kita ada 50 sudah fulfill internal artinya kita juga masih butuh PR banyak ya kemudian juga kita talent readiness kita untuk cover new organization kenapa? karena sinar mas mining itu sekarang bukan hanya di Indonesia ya bahkan sekarang saya lagi siapin 8 talent kita untuk Australia untuk site kita yang baru kita ada 2 di sana ya gold sama gold mining di sana kemudian juga berkaitan dengan pandemi ini juga kita bagaimana tetap increase productivity bisnis enggak boleh berhenti ya diversity enggak boleh berhenti tetapi kita harus fulfill bagaimana productivity sama talent itu tetap terseram ya dalam organisasi ya nah apa sih strateginya ini adalah framework strategi kita berkaitan dengan proses kita di HR kemudian bagaimana kita creating leader dan juga bagaimana itu meaningful impact bagi para employee maupun company kita ya nah kemudian tentunya disini ada beberapa poin-poin strategi mulai dari leadership program sampai kepada improductive workforce analysis ya nah untuk mencapai itu maka setelah brainstorming dan sebagainya ya untuk mencapai diversifikasi yang divisi yang berbeda ya mulai dari komoditas sampai ke lifestyle maka ada tiga karakter yang perlu dimiliki oleh para calon CXO kita yang pertama adalah dia winning spirit ya harusnya adalah harus selalu menang selalu mencapai target selalu yang terbaik kemudian bounce back ya artinya kalau jatuh bangkit lagi gak menyerah kemudian yang berikutnya adalah potential atau unversity equation bagaimana seorang leader itu bisa melakukan sebuah keputusan dan juga structural thinking di dalam kondisi yang sangat sulit ya nah kalau ini kita gak gak jalankan maka kita akan gak bisa nih fulfill untuk 20 billion aset ya itu yang terjadi nah kemudian kita bahas yang creating leader dulu yang pertama ya jadi yang pertama itu adalah tadi yang tiga itu kita adalah main character kemudian dari capacity building kita ada tiga disini ada pertama adalah tech savvy artinya knowledge technology jadi siapapun yang masuk organisasi semua harus mindset culture technology ya kita sekarang gak ada lagi namanya workflow-manual dan sebagainya semua bisa di rumah payroll pun sekarang kita bisa di rumah ya nah kemudian kita juga harus bisa konsultasi advisory ya jadi within the group within business unit ya orang HR itu juga selain orang HR dan juga orang yang business unit lain itu menjadi konsultan bagi bisnis unit yang lain ya contohnya sekarang misalkan saya walaupun di sinar mass mining tapi saya harus membantu sebagai advisory di salah satu misalkan sinar mass multi finance ya kemudian di startup company kemudian yang berikutnya adalah super job jadi kita itu tidak ada lagi saya ngerjain OD saya ngerjain talent tapi semuanya adalah pakai super job menggunakan role yang lebih istilahnya rabis terubah berperobas lagi untuk membangun sebuah growth business makanya walaupun saya misalkan sebagai OD saya sebagai task force adalah transformasi misalkan di area startup company atau lain sebagainya jadi tim kita di HR ini saat ini tidak memiliki single job yang ada adalah triple bahkan four ya gitu jadi memang secara contoh misalkan saya sebagai head initiative strategy di sinar mass mining satu lagi saya sebagai konsultansi advisory di sinar mass multi finance dua lagi saya perlu menghandle startup company ya insurance tech lain sebagainya jadi itu yang kita bangun di sini oleh karena itu model sertifikasinya juga gini kalau orang HR tidak boleh mengambil sertifikasi HR itu dari kita nanti ada pilar yang kita bangun untuk ke arah sana ya kemudian dari sini kita juga leadership strateginya tentunya teman-teman ini paham mulai dari attract identify develop sama retain kemudian yang kita bangun sekarang itu yang dulu kita misalkan HR business partner eh bisnis punya apa ayo kita bantu ini kayak gini tapi sekarang enggak kita sebagai game changer bisnis punya eksponensi kayak gini kita enggak bisa lagi develop kita harus cari bagaimana talent yang mesh dalam organisasi kemudian bisnisnya enggak bisa seperti ini bisnis model harus dirombak di total nah fungsi HR itu lah yang kedepannya itu adalah sebagai game changer dalam organisasi bukan lagi sebagai business partner nah kita mulai dari attract dulu tentunya dari awal ya tentunya untuk mencapai growth yang cukup eksponensial kita enggak bisa recruitment yang biasa-biasa saja ya kita perlu namanya adalah membangun dulu kalau kita great company ya kita akan dapat great people ya kemudian juga kita memastikan bahwa kita juga punya great job dalam organisasi dan juga great reward nah di dalam empat konsep inilah yang kita bangun di awal ya sehingga attract talent itu ya kalau kita enggak sanggup dari internal makanya harus cepat attract dari luar karena bisnis kita ada eksponensial itu yang kita harapkan di pertama adalah attract ya nah disini ada beberapa contoh yang memang kita sudah lakukan ya contohnya adalah kita juga sharing beberapa green theater kemudian juga kita punya tiga tahun terakhir ini rewardnya cukup banyak juga kita dapat kemudian juga kita menampilkan beberapa great opportunity jadi kalau misalkan di kita itu kalau kita career partner itu bukan lagi namanya satu job family ya bahkan kalau misalkan orang HR mau ke bisnis pun kita fasilitasi ya itu banyak yang sudah kita pindahkan ya dari HR ke bisnis unit sebagai marketing sebagai operation itu banyak juga sebagainya juga orang HR orang profession pun bisa juga career movement jadi secara job family memang kita cukup banyak untuk berkembangnya ya termasuk kita juga disini dibantu dengan digital dan juga process-prosesnya dari hire sampai retire prosesnya ya identify ya tentunya kita menggunakan talent mapping kemudian dari segi prosesnya kita juga ada demonstrate talentnya pertama dari development program ya jadi bagaimana kita menjadi internship jadi ada beberapa program juga yang akhirnya menjadi bisnis unit ya contohnya logistik ya ini dari projek para talent itu menjadi bisnis kita akusisi sebuah perusahaan yang kita kembangkan ya dan lain sebagainya kakao kemudian coklat dan sebagainya dari bisnis yang kecil ya kemudian kita juga menggunakan upskillingnya STEM jadi kita itu pengen bahwa terintegrated learning ada science, teknologi kemudian math dan juga engineering itu yang disebut dengan cross-piral jadi kalau misalkan saya orang engineering ya nextnya jangan ambil engineering lagi ya kita harus masuk dalam integrated learning ya namanya STEM kemudian kita juga ada laboratorium teknologi innovation ya dimana kita ini membangun kerjasama juga dengan beberapa badan bagaimana kita akselerasi mulai dari misalkan dari level front-end junior sampai ke level yang sifatnya product manager ya untuk membangun teknologi terutama sifatnya adalah bisnis yang sifatnya adalah teknologi driven ya ini yang kita bangun sekarang nah saat ini kita kurang lebih ada 300 sekian talent yang kita dapatkan saat ini nah kemudian dari segi development kita sudah punya papan developmentnya kemudian semua learning kita ya itu terintegrasi jadi sekarang ini kita polisinya adalah full work from home tapi sertifikasi learning semua jalan ya baik melalui laptop maupun melalui apa handphone mobile nah dan juga kita tidak punya unlimited location jadi kita sebutnya adalah anytime anywhere anyplace ya kemudian any topic kita bisa learning karena kita kerjasama licensinya dengan beberapa universiti di luar negeri untuk sertifikasi dan juga untuk program learningnya nah ini juga yang sudah kita kembangkan sehingga justru dengan work from home ini ya teman-teman justru sekarang meningkat nih ya rating daripada leadership maupun programnya maupun dari sifatnya technical karena di my learning kita juga punya namanya technical learning misalkan saya mau ambil sertifikat finance tinggal ngajuin terus nanti saya ikut masuk ke kelas di Columbia University ya sampai programnya selesai sampai sertifikasi dapat jadi setiap orang semua bisa akses ya juga ada sifatnya sertifikasi maupun hanya knowledge skill ini semua sudah terintegrasi semua kemudian kita juga disini banyak kerja-kerja samping contoh aja ya ada di IDX RIT berarti semua PPM dan lokal juga ada kemudian beberapa BDSP seperti di mining kita juga akan rencadai bangun semacam asesor sendiri disana jadi teman-teman itu sekarang diharapkan exposure-nya itu jauh lebih besar ya untuk proses learningnya ini sebenarnya difasilitasi untuk seluruh level seluruh karyawan untuk bisa masuk akses dalam learning jadi kalau misalkan mengenai leadership saya ada kelas misalkan di aerosport nah yaudah nanti tinggal ikut jadwalnya aja learningnya sampai dapat sertifikasinya ya jadi kita juga ada edukes kemudian juga sintesis sekerja sama kemudian juga dari segi global dan regional kita juga punya semua kontennya nah kemudian dari segi retail kita memang punya sudah integrated impact performance application disitu lengkap terkait dengan individual KPI termasuk coaching prosesnya kemudian ini semuanya sudah bisa dilakukan secara online jadi walaupun kita full work from home dari bulan Maret ini KPI coaching tetap bisa jalan melalui aplikasi kemudian bagaimana kita meritimnya ini salah satunya adalah kita sekarang sudah menjalankan beberapa global talent mobility jadi leadership dan talent yang bagus kira-kira itu kita kirimkan beberapa negara saat ini sudah cukup banyak kemudian khusus yang untuk base ini karena kita baru beli beberapa pool dan juga world mining kita akan kirim poster lagi juga Afrika Singapura itu Korea sudah mulai jalan sekarang ke Australia kemudian berikutnya tentunya dari segi monetary reward dari normal bonus kemudian quarter incentive long term incentive untuk LTI untuk talent itu juga ada khusus kemudian share stock different bonus untuk startup dan grow up di bisnis kemudian tentunya pipeline kita bersiapkan baik mereka yang overseas mobility maupun yang di Indonesia itu semua kita sudah siapkan bagaimana kolaborasinya kemudian next kali ini kita siapkan untuk pipeline kita di nextnya jadi kita masih membutuhkan beberapa sexual level dalam organisasi kemudian beberapa proyek yang sukses menjadi sebuah bisnis itu juga kita apa ya sebutnya dijadikan seperti CEO minilah entrepreneurship di sebuah perusahaan yang memang kita beranjak daripada sebuah proyek atau program ternyata beneficial sehingga kita membuat sebuah mini company seperti Cocoa kemudian solar panel kettle dan lain sebagian kita masih banyak lagi ini cikal bakal juga bagi para talent kita untuk menjadi mini CEO di dalam organisasi yang kita buat menjadi sebuah bisnis baru ini dari segi temennya kemudian dari segi teknologi yang ini saya sikat hanya satu slide saja kebetulan kemarin untuk teknologi kita juga dapat award dari semua ini jadi design kita itu bagaimana adalah employee journey menjadi experience orang dari join sampai kepada next transition dimana kita sudah siapkan platform misalkan saya kemarin bulan November masuk saya masuk tinggal dikasih link kemudian saya join kemudian saya registrasi lain sebagainya lain sebagainya join di tanggal sekian kemudian saya tinggal masuk kemudian semuanya sudah ada mulai dari mulai join sampai ke proses next career kita sudah kembangkan hampir semua di proses HR oleh karena itu dengan full work from home sama sekali kita tidak terganggu dengan bisnis proses bahkan untuk di HR itu kita menganalisa bahwa ternyata dengan adanya digitalisasi ini teknologi ini kita lebih efektif dan produktif berkaitan dengan work from home makanya kita tidak khawatir yang biasanya kita nyewa lima lantai sekarang dua lantai ternyata kita evaluasi tiga bulan ternyata kalau teman-teman bisa dengan teknologi yang kita kembangkan mulai dari recruitment sampai ke on-boarding maupun next career transition ini sekilas teknologi yang sudah kita kembangkan kemudian yang berikutnya adalah strategi mengenai meaningful pool tadi yang berikutnya inilah saya mau share bahwa ketika kita masuk ke dalam corporate dalam pool salah satunya itu adalah kita memang punya banyak company kita perlu multi skill kompetensi kemudian managing gap dari business as usual to future need atau game changer kemudian bagaimana kita gap dan juga eksplosional business kemudian next-nya salah satunya adalah kita salah satunya selain future leader juga lead merger kita juga sekarang international investment sehingga kita perlu namanya global telemobility jadi design kita itu sekarang sudah sifatnya adalah cross country kemudian next-nya itu adalah kita masuk ke telemobility development dimana situ ada inclusive business kemudian global learning jadi juga social learning dan sebagainya jadi bagaimana kita design learning kita itu juga cukup menarik lah seperti model kayak model di facebook kita bisa chatting bisa sharing dan sebagainya kemudian setelah development maka kita baru bisa akan membuat sebuah first job jadi redesign digital juga kemudian talent pools-nya streamline mobility process-nya sehingga setiap orang itu tidak akan mengerjakan hanya satu streamline job saja tetapi juga bisa melakukan beberapa job secara bersamaan ini yang kita kembangkan sekarang kemudian berikutnya juga talent automation kita bisa bagaimana workforce analysis berkaitan dengan metric berkaitan dengan top talent kita saat ini sudah selesai menggunakan tableau jadi bagaimana kita melihat identifikasi sebuah organisasi talent-nya berapa kemudian sertifikasinya berapa promosi kapan dan sebagainya itu kita sudah menggunakan tableau saat ini kemudian kita masuk juga teknologi digitalization landscape kita juga kerjasama dengan beberapa perusahaan lain bagaimana kita mengembangkan digital career with using artificial intelligence sehingga misalkan suatu saat kita butuh orang profile seperti A seperti B kita tinggal klik saja nanti keluar sourcing dari seluruh negara atau di Indonesia kemudian juga mining operation juga kita sama sekarang automation-nya itu sudah kita gencatkan jadi tidak bisa lagi kita menggunakan secara manual dalam sebuah proses dalam tambang kemudian berikutnya tentunya kita akan terus generate bisnis baru berkaitan dengan kebutuhan dan juga berbagai pengembangan untuk mencapai 20 billion tahun 2026 nah ini beberapa result yang saat ini kita lakukan daripada meaningful secara organisasi memang 90,8% productivity itu bisa meningkat kemudian rasio daripada talent-nya jadi buy-nya itu kita semakin dikit untuk seluruh level kemudian build-nya kita sudah berkembang sekarang di 82% kemudian kemarin juga kita melakukan one-on-one talent barometer discussion dengan para talent kita memang 58% itu engagement-nya masih bagus kemudian dari 58% itu 43% talent-nya itu adalah memang dia secara karakternya itu outstanding yang kita petakan jadi kita juga kerja keras diskusi karena kenapa dengan para talent itu kita tidak bisa on the paper saja kita harus ketemu sama dia boost faktornya apa aspirasinya apa kemudian challenge-nya kedepanmu seperti apa jadi kalau kita hanya melakukan on paper karena talent kita tidak tahu makanya kita sudah mulai open talent kita untuk global discussion kemudian ini adalah contoh yang tadi dari program yang kita kembangkan itu ada berapa yang sifatnya langsung jadi business unit kemudian berkaitan dengan solar panel bercerakus logistik ada popo nah ini kita jadikan akhirnya sebuah perusahaan atau mini company dulu tapi kalau sudah besar pun nanti akan jadi besar juga ini hasil salah satu contoh daripada commercial benefit bagi organisasi maupun bagi para talent kita kemudian ini adalah bagian terakhir what is our next plan jadi next plan itu adalah current itu kita masih pakai mungkin prosesnya masih digital nah sekarang kita sudah proses ke model artificial intelligence kita masuk sana kemudian bagaimana kita capture value kompetensi lain dengan talent kita dengan business growth kemudian talent mobility across business unit kemudian across country ini juga yang ingin kita pursue dan push ke depannya untuk plan kita bagaimana HR membangun sebuah sinergi terhadap bisnis di perusahaan nah ini adalah setelah terakhir bahwa untuk HR transformasinya ada 3 hal yang kita kembangkan pertama adalah HR data analytics dan big data jadi kita sudah membangun khusus namanya adalah head of HR data analytics dan teknologi nah kita sudah buat khusus job itu yang untuk tahun ini dimana kumpulan orang-orang data analysis yang suka mengontakan data kemudian bagaimana nanti akhirnya menjadi sebuah exclusive information system jadi BOD kita CEO kita mau tahu data lain sebagainya itu langsung sehingga keputusan decision making itu itu bisa juga nanti ke depannya bisa dengan mesin atau mesin learning maupun artificial intelligence nah itu yang ingin kita kembangkan ke depannya PR kita 3 hal ini kemudian juga berkaitan dengan proses leadership untuk ke depannya ya ya benar itu selain terakhir Pak Teguh kurang lebih itu papanan dari kami dari sinar mas mining jadi bagaimana kita membuat sebuah support atau sinergi terhadap bisnis itu memang kita 3 hal pertama adalah understanding the business the growth target company kemana kemudian kita bikin HR strateginya dari strategi itu kita implementasikan secara 3 hal yaitu teknologi kemudian juga leadership dan juga satu lagi itu adalah meaningful bagi organisasi maupun dari pada company itu sendiri nah oke saya rasa gak panjang lebar ya cukup waktunya dan juga pas 25 menit ya Pak Teguh itu itu papanan dari saya mungkin nanti akan dilanjut oleh Pak Teguh dan Bu Liani dari saya itu saja terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih Pak Kiki sangat on time sangat clear dan sangat jelas silahkan Pak terima kasih saya juga akan langsung saja tidak berpanjang-panjang saya persilahkan Dr. Riani Rahmawati untuk membahas paparan Pak Kiki silahkan Dr. Riani waktu Anda 15 menit baik terima kasih banyak Pak Teguh Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh saya akan langsung share screen di sini Bapak dan Ibu semua semoga semua dalam kondisi sehat walafiat di sore hari ini apa yang dipaparkan Pak Kiki tadi sangat komprehensif dan luar biasa ini memberikan pencerahan pada kita semua tentang HR strategi policies and practices yang kekinian gitu ya dan di sini saya juga tidak sediakan banyak slide karena di sini kita akan membahas apa yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Kiki jadi memang pada saat kita bicara tentang strategi tadi di Sinar Mas Mining punya apa bisnis objektif ya yang eksponensial gitu dan ini tentunya makin menantang karena memang sekarang kondisinya bicara strategi pasti kita juga bicara kondisi di lingkungan kita saat ini seperti apa dan kita tahu tadi Pak Kiki juga sudah sebutkan ya dengan COVID-19 kemudian ada praktek dari cara bekerja yang berbeda dan ini bisa disikapi di Sinar Mas Mining ya productivity tetap meningkat kemudian juga ada global recession dan kemudian juga tadi Pak Kiki sampaikan tentang mining ya tentang mining yang mungkin kita juga tidak tahu kapan selesainya ada disruptive technology yang ini memberikan kesempatan tapi juga tantangan buat berbagai perusahaan tadi juga sudah disampaikan tentang bagaimana learning kemudian bisa dilakukan melalui platform tadi pekerjaan-pekerjaan ternyata bisa dilakukan dari rumah dengan bantuan teknologi dan ternyata tidak ada bisnis proses yang terganggu karena adanya bantuan dari teknologi ini dan tentunya environment kita juga adanya government regulations yang mungkin nanti juga kita bisa bahas dengan Pak Kiki apakah ini kemudian juga menjadi suatu tantangan atau peluang bagi suatu bisnis ya terkait dengan pengelolaan HR-nya tentunya jadi memang apa yang tadi disampaikan itu tentunya berada dalam konteks lingkungan yang luar biasa turbulent gitu ya tadi di akhir juga Pak Kiki menyampaikan kita bicara tentang HR analytics menggunakan big data ini yang menjadi ciri-ciri dari industrial revolution 4.0 yang katanya sebentar lagi juga akan segera dikejar oleh industrial revolution 5.0 yang mengharmonisasi kerja antara human and machine nah ini kita lihat lagi mungkin webinar-webinar LM dan SWA berikutnya juga akan banyak bicara tentang perubahan praktik-praktik HR terkait dengan adanya perubahan teknologi yang menarik tadi dari presentasi atau paparan dari Pak Kiki ya bahwa ada disebut dengan istilah agility nah ini bagaimana membentuk leader yang kemudian memiliki karakteristik agile gitu ya atau agility dan memang agility ini atau menjadi leader yang agile itu merupakan respon atau bagaimana cara kita coping with environment yang turbulent tadi gitu ada istilah yang kita kenal dengan FUKA ya ada disitu volatility kemudian uncertainty complexity dan juga ambiguity dan bahkan akhir-akhir ini juga dikenal istilah tuna gitu ya turbulent uncertain novel and ambigu dimana ada novel atau novelty disitu hal-hal yang sebelumnya belum pernah ada belum pernah terjadi saat ini muncul gitu jadi memang diperlukan karakteristik leaders-leaders atau tadi Pak Kiki dan tim membangun CXO yang dibutuhkan karena tadi eksponensial tujuan perusahaannya menjadi leader-leader yang memiliki salah satunya karakteristik agility atau agile karena memang itu tadi ada tujuan perusahaan yang luar biasa besar di tengah-tengah lingkungan yang semakin tidak menentu kebetulan ini tadi juga sudah terbahas oleh Pak Kiki bagaimana kemudian HR sendiri perannya sudah berubah bergerak dari bisnis partner kemudian menjadi game changer dan saya rasa kalau tadi mendengarkan presentasi Pak Kiki ini tidak hanya di HR menjadi game changer tapi juga bagaimana talents yang di develop di sinar mass mining tadi kalau berdasarkan presentasi juga diharapkan menjadi orang-orang yang memiliki kemampuan sebagai game changer tadi dengan istilah misalnya entrepreneur gitu ya sebagai entrepreneur bagaimana mereka juga bisa punya kesempatan karir yang luas gitu ya tidak hanya di dalam satu job family yang kita kenal mungkin seragam bahkan kalau tadi kita lihat dari beberapa paparan dari Pak Kiki itu hasil-hasil talent dari program-program developmentnya itu ada mini company tadi itu ya disebutnya ada mini company yang dihasilkan yang kemudian ini tentunya tidak bisa dilakukan oleh orang-orang yang berpikirnya tadi business as usual gitu ya atau BAU tadi istilahnya ini harus menjadi orang-orang yang memang bicara tentang future gitu ya tentang future needs menjadi game changers ada istilah disini dengan nama Shuhari gitu ya ini adalah istilah dalam bela diri Jepang gitu kalau dari yang saya baca dimana diawali dengan orang-orang itu follow the rules ya mereka harus tahu dulu game rules of the game ini pasti ada di program orientasi ya pada saat di apa namanya di attract tadi ya kemudian ada masuk ke dalam perusahaan melewati program-program orientasi awal sehingga memang mereka tahu rules of the game dan juga expectation dari organisasi terhadap mereka tapi kemudian nampaknya di Sinarma sendiri juga tidak berhenti di situ gitu disini diharapkan mereka sudah mulai berpikir breakthrough gitu ya terobosan-terobosan break the rules disini breaknya tentu saja saya berikan quote and quote gitu ya karena break the rules ini berarti tidak berpikir business as usual maksudnya begitu dan ini disebut sebagai hal dan mereka bisa melakukan break the rules if they know the expectations mereka tahu values mereka juga paham dengan cultures dan bagaimana Sinarmas Mining ini conduct the business dan disini yang terakhir dari RE itu adalah be the rules atau kalau tadi bahasnya game changer gitu ya jadi istilah ini emang pas banget gitu ya sebagai RE gitu ya the game changers orang-orang yang memang kemudian tidak hanya sekedar following the rules gitu ya dan atau memiliki ide-ide breakthrough tapi kemudian ini juga mampu untuk mengimplementasikan ide bahkan kemudian memberikan arah-arah bisnis baru kepada bisnis ya kepada perusahaan karena tadi juga Pak Kiki sudah sampaikan untuk mendapatkan hasil yang eksponensial tentunya ya gak bisa kita dengan bisnis yang sekarang saja tidak bisa juga dengan pendekatan yang sekarang saja semuanya harus berpikir adanya terobosan dan tadi adanya pikiran-pikiran atau ide-ide yang kreatif jadi ini ada satu terminologi dari bela diri yang kemudian saya coba adopsi untuk membingkai apa yang katakanlah dilakukan di Sinar Mas Mining melalui program developmentnya agar bisa menjawab kebutuhan-kebutuhan bisnis bicara tentang ini apa namanya future future of organization and work tadi Pak Kiki juga sudah sampaikan ya saat ini kita masuk ke dalam environment environment yang kita sebut sebagai kompleks dan kompleks ini berbeda dengan complicated jadi kalau complicated itu pemikiran yang linear selama dia smart dia bisa paham tapi kalau kompleks ternyata disini tidak hanya dibutuhkan yang smart tidak bisa diselesaikan atau dipahami dengan pemikiran yang linear disini perlu bicara tentang kreatif perlu pikir kreatif bagaimana setiap orang kemudian memiliki journey dan experience dari berbagai bidang atau tadi juga dijelaskan tentang super jobs itu adalah menjadi bagian dari pengembangan sehingga memang bagaimana kita menyiapkan employees untuk coping with the complex environment dan disini juga tadi sudah dijelaskan oleh Pak Kiki bicara tentang collective intelligence dimana disini satu orang itu tidak hanya memiliki satu pekerjaan dia bisa melakukan berperan di berbagai tempat dan disini tentunya saling sharing knowledge kemudian juga communication menjadi penting karena memang collective intelligence itu hanya bisa dilakukan kalau ada kolaborasi dan engagement dari berbagai tim yang berbeda-beda kemudian juga humanity put humanity back into human resources tadi sudah disampaikan juga ya pada saat Pak Kiki menjelaskan tentang development programnya bagaimana bicara tentang meaningful great jobs kemudian juga great workplace itu sebenarnya adalah menjadikan human sebagai center dari company jadi memang humanity itu menjadi pusat dari segala policies and practices SDM yang ada di perusahaan jadi kita bicara tentang kompetensi apa yang perlu dikembangkan tidak lagi kompetensi yang linear tadi keluar dari job family job family yang tradisional kemudian juga bicara sertifikasi ternyata juga bisa cross certification itu kita bicara tentang how we strengthen the competencies yang dimiliki oleh individu yang ada di perusahaan kemudian juga tadi bicara tentang ini semua perlu dibingkai dengan culture berbasiskan kepercayaan atau trust dan adanya komunikasi karena kita bicara tentang kompleks environment ini akan sangat sulit kalau dihadapi dengan culture yang kaku dan kemudian bentuk komunikasi yang top down sehingga kalau kita lihat di gambar di samping di sini memang kita bicara tentang company strategic goals yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Kiki ya kita bicara exponential dari 2006 2016 2026 itu naiknya berkali-kali lipat gitu ya 10 kali lipat dan di sini kemudian diturunkan dalam berapa banyak kebutuhan leadernya tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Kiki ternyata kita perlu membentuk 300 kalau nggak salah COX karena setiap bulannya kemudian akan ada sekitar 3-4 bisnis unit yang baru dan tentunya untuk membentuk bisnis unit yang baru ini juga dibutuhkan orang-orang yang berpikir seperti apa dengan kompetensi yang kayak gimana nah ini tadi yang juga sudah Pak Kiki jelaskan disitu ada program rekrutmennya kayak gimana dari attract kemudian dari retainnya seperti apa dari developmentnya seperti apa ini tadi sudah dijelaskan karena ini align gitu ya atau selaras dengan strategic goals dari company dan ini adalah slide saya yang terakhir bicara tentang strategic tools yang ini juga tadi sudah dimiliki oleh Sinarmas ya ada strategy map yang tadi juga sudah kita lihat bagaimana keterkaitan antara strategi perusahaan dengan apa yang dilakukan oleh HR bahkan di sini HR tidak lagi hanya sebagai bisnis partner tapi juga sebagai game changer sehingga tentunya disitu dibutuhkan strategy map kita juga perlu adanya HR scorecard tentunya tadi Pak Kiki juga sudah sampaikan bagaimana mengukur keberhasilan keberhasilan dan pencapaian dari berbagai program yang dilakukan oleh HR sehingga tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Kiki tentang adanya HR scorecard dan tentunya tadi ada digital dashboard nah tadi di slide terakhir yang Pak Kiki sampaikan itu kemudian menggunakan big data ya HR analytics sehingga nanti ada executive information yang bisa diberikan dan pada akhirnya itu bisa katakanlah membantu pembuatan keputusan atau decision making based on artificial intelligence jadi apa yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Kiki ini adalah dalam kerangka kita bicara tentang HR strategi baik dari sisi apa yang ada di teori maupun apa yang ada di best practice demikian dari saya Pak Teguh waktu saya masih ada dua menit tapi presentasi saya disini sudah selesai terima kasih banyak Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih terima kasih Muriani ini saya boleh dibilang nganggur kenapa karena semua pembicara on time banget waktunya bagus baik kita coba tampilkan ketiga pembicara disini kemudian saya akan mengajukan beberapa pertanyaan pertama adalah kepada Pak Kiki Pak Kiki dalam enam tahun hingga tahun 2026 itu perusahaan merencanakan pertumbuhan aset menjadi 20 miliar USD ini baru aset belum revenue kalau ditambah revenue tentunya angkanya akan berlipat-lipat ganda pertanyaannya adalah berapa banyak human capital yang dibutuhkan untuk mencapai target tersebut saat ini saja sudah ada 40 ribu orang silakan Pak target return revenue apa ya bukan revenue Pak nantinya pada tahun 2026 itu berapa human capital yang dibutuhkan karena sekarang saja sudah 40 ribu kan dan ada pertumbuhan yang gigantik sekali berbeda dengan kita adalah bisnis memang harus eksponensial Pak dari racamata kita talent akan mengikuti bisnis requirement-nya tapi bicara number of headcount dikatakan kita invest teknologi justru target saya harus turun Pak turun mana ya leader-nya yang naik jadi kita menyesuaikan hanya terhadap core talent kita yang men-drive kepada value creation ya artinya kita akan siapkan itu orang-orang itu untuk men-drive bisnis ya kemudian kalau berkaitan sifatnya adalah pekerjaan-pekerjaan yang seperti task worker kemudian juga sifatnya adalah non-core itu sebenarnya justru kita eksponensial ke bawah Pak kebalikan ya contohnya gini Pak ya misalkan sekarang gini echat kan kita punya sekitar seluruh operation ya dan sebagainya kurang lebih misalkan ada sekitar seratus ya saat ini nah saat ini kita dengan bisnis yang gulut bahkan HR-nya turun Pak gitu kan nah jadi kita itu tidak ingin tidak ingin apa kalau bisnis yang besar maka FOI-nya besar justru bahkan FOI-nya makin kecil tapi kita spesifik good talent-nya yang men-drive kepada bisnis ya itu adalah roadmap kita maka kita pun per hari ini sudah memetakan satu sampai tiga tahun ke depan job yang akan hilang dan organisasi kita mulai dulu dari HR nah saat ini sudah kita tahu nih wah ada sekitar 32 posisi yang hilang artinya kan bisnis growth tapi posisinya hilang artinya terjadi akan pengurangan dari segi outcome-nya justru karena kita menggunakan teknologi Pak gitu Pak jelasannya jadi ada bad news dan sekaligus good news ya bad newsnya adalah bahwa serapan tenaga kerja berkurang nanti orang-orang yang baru aja diluluskan sama Buriani akan tambah kesulitan mencari pekerjaan tapi di sisi yang lain juga karena kita menyiapkan titlan itu sebenarnya dari program yang terbaik lulusan jadi ada beberapa fungsin yang memang future-nya itu akan menjadi top job dalam organisasi itu justru sekarang kita lagi hire besar-besaran urusan lain kita hire aja contohnya future job yang bakalan kita butuhkan untuk growth business adalah financial analisme margin acquisition dan sebagainya kita justru sekarang buka berapa batch ini kemudian beberapa sifatnya IT bootcamp karena kita akan mengarah ke fintech ke teknologi maka kita booster untuk yang itunya tapi yang sifatnya pekerjaan routine dan sebagainya kita kembalikan kepada core-nya misalkan ke partner kita di business dan sebagainya dan penggunaan artificial intelligence tadi juga ya saya kira ya ya betul berarti ya ada juga kabar baiknya silahkan silahkan tadi yang Pak Kiki sampaikan itu relevan sekali Pak jadi memang ada pekerjaan yang hilang tapi ada pekerjaan baru yang muncul begitu ya Pak Kiki ini jadi memang yang shift adalah kompetensi yang tadinya kompetensi ada yang dulunya relevan jadi tidak relevan atau tadi yang dalam istilah tuna itu bagian novelty itu Pak ada hal-hal yang memang benar-benar baru jadi memang kalau tantangan kami di universitas adalah melihat perkembangan ini di dunia industri sehingga menyiapkan lulusan-lulusan yang bisa apa ya memang bisa coping dengan perubahan-perubahan yang ada di industri jadi mungkin kalau dulu kita nggak bicara big data gitu ya Pak Kiki ya sekarang kita perlu ada orang yang jago analytics ini kan sampai saat ini masih ini sekali gitu masih susah carinya yang bisa jago big data analytics apalagi mungkin data-data HR dan juga Pak Tegu tambahkan dari saya adalah justru dengan adanya kita talentnya yang banyak kita bisa promote talent-talent kita itu ke bisnis unit yang lain untuk berkembang jadi bisnisnya growth orangnya bisa tetap tapi talentnya bisa get promotion juga gitu kan itulah apa projek kita di organisasi jadi kita itu memberikan kesempatan juga di area pandemi ini promosi tetap bisa kan untuk orang-orang yang bagus ke bisnis unit yang kita bangun oke baik jadi tidak semata bad news tapi juga good news yaitu bahwa akan ada banyak bisnis lebih banyak ya mereka berkembang dan disitu yang penting terjadi adalah kompetensif tadi dikatakan juga sama Burjani butuh coping with the industry yang kita lihat nanti adalah bagaimana novatinya baik Pak kemudian kita tadi bicara tentang HR strategi that support growing business ini khususnya di sinar mas mining seperti apa sih tenaga yang kita butuhkan nantinya Pak dan mendihakan human capital ini growing from within yang juga sudah banyak atau juga karena tadi dikatakan tidak mencukupi akhirnya kan Bapak masih 63% itu yang bisa dipenuhi hanya 50% harusnya juga ada yang nah pertanyaannya adalah kalau growing dari dalam itu kan butuh waktu yang relatif lama keburu-hilang opportunity businessnya tapi di sisi yang lain kalau kita ambil dari luar ini selalu tantangannya adalah bahwa dia tidak match dengan budaya perusahaan tidak match dengan value perusahaan nah ada benturan-benturan ya mungkin juga benturan dengan tim lama yang sudah solid sebelumnya nah ini bagaimana Bapak mengatasinya oke baik terima kasih Pak Teguh jadi kalau berkaitan dengan kita kita tidak bisa mengejar ya growthnya bisnis ya memang kita strateginya salah satunya adalah selain kita borong grup kita kan besar Pak ya selain kita borong itu kan mengundangkan untuk culture asimilasinya Pak ya jadi apa dari misalkan dari grup yang lain masuk kita kan kita sinar mas value-nya sama itu strategi pertama kemudian strategi ketua adalah misalkan sesuatu bisnis yang sempatnya tidak bisa kita dapatkan dari internal maupun daripada borong di grup salah satunya kita juga harus build dengan proses yang cukup selektif Pak ya kita ada assessment value kemudian juga ada tes yang cukup apa komprehensif nah kita mau gak mau kita harus beli juga orang yang sudah jadi ya sudah jadi di market kemudian kita masukkan karena misalkan kita bulan depan akan bangun insurance tech oh ada nih di grup lain ada orang bagus bisa borong value-nya udah sama itu strategi pertama gak ada ya kita terpaksa harus cari dari external artinya kita buy dari luar itu sih selama ini kita memang di dalam proses kita selalu memastikan value kita gini-gini value kita match gak dengan kita potensial seperti apa nah itu yang diterapkan juga di recruitment Pak saya gak akan berpanjang-panjang dulu saya beri kesempatan kepada Flor untuk bertanya silahkan sebentar saya akan lihat ada pertanyaan dari saya gak tau ini Mbak apa Mas ini Mone Andrea Mas pertanyaannya adalah kepada Pak Kiki tools apa saja yang sudah atau akan digunakan untuk HR analytic dan atau big data jadi untuk saat ini kita pakai data warehouse dengan SAP business warehouse dan juga analytic tool-nya kita masih explore sekarang di Tableau jadi kita kayak misalkan HR data untuk talent untuk body untuk learning kita pakai Tableau kita juga kirim beberapa orang udah certified Tableau-nya kemudian yang berikut potensial yang big data kita sedang eksplor dengan HEDO H-A-D-O-O-P itu yang sekarang kita eksplor makanya kita bikin sekarang fungsi khusus HR tech function Pertanyaan kedua ada dari Sarin Sirait izin bertanya Pak Kiki bagaimana strategi tentang budaya workforce millennial saat ini apakah masih mengikuti budaya kerja yang lama harus selalu ke kantor pagi sampai dengan sore 9 to 5 adakah tantangan Bapak dalam mengelola hal ini kita sekarang udah work from home artinya kita trust kepada tim kita baik yang mau millennial maupun yang senior itu ada tetap kita jadi optionnya kita itu adalah memang kita punya teknologi untuk mengukur performance Pak kita performance secara impactnya ada secara projectnya juga kita punya Trello kita project kita bi-weekly kemudian kita ada namanya di Fiori itu kita tiap hari perlu absen kemudian apa yang kita kerjakan kemudian tiap atasan wajib checkpoint namanya checkpoint ke tim jadi tiap hari itu seperti apa jadi disini juga kita punya semacam freedom to act bagi teman-teman bagaimana style dia berterja untuk millennial at the end performance juga project itu bisa well done dengan on time jadi kita banyak infrastruktur yang membantu teman-teman juga bahkan misalnya ada yang mengajukan Pak saya kampung saya di Jogja Pak kayaknya saya lebih nyaman kerja di Jogja aktivitasnya oke kita gak gak ada semacam harus di Jakarta silahkan orang kita full kan itu ada beberapa request juga itu kita gak apa-apa kita trust aja kita gak ada ikatan-ingatan inilah itulah dan sudah ada tolok ukurnya juga sudah ada kalau mau kerja di gunung dimanapun akan ketahuan juga yang penting yang penting ada sinyalnya dan ada resultnya betul yang penting harus ada sinyal ya mbak Arti penerapan work from home ini tidak semata-mata selama pandemi aja Pak setelah pandemi pun masih sangat dimungkinkan ya sekarang ini full ya kita masih kebetulan saya tim covid juga Pak di company jadi sampai saat ini planning kita potensial akan panjang Pak karena kaitan dengan vaksin dan sebagainya kan juga masih lama ya prosesnya sehingga kita confidence dengan work from home dengan teknologi yang sudah kita kembangkan itu sebenarnya gak ada masalah ya walaupun kita mau terusnya work from home kita masih deliver performa dengan baik ada presentasi tertentu nantinya diharapkan berapa persen WFH dan WFO untuk saat ini kita hanya lakukan untuk critical process sama critical position yang memang ada requirement seperti dari OJK kemudian secara misalkan harus tangan basah atau sifatnya itu saja ya Pak selebihnya full work saat ini kita belum ada kebijakan misalkan 1-4 atau 2-3 belum kita masih pakai full work ada pertanyaan lagi dari Satria Bayu Sejati luar biasa sekali paparannya dari Sinar Mas Mining pertanyaannya sekarang adalah dengan adanya super jobs apakah job desk dan struktur organisasi menjadi tidak relevan bagaimana dalam memanage talent dalam berkoordinasi mengenai roles and responsibility serta untuk menguasai kompetensi yang memiliki impak pertumbuhan bisnis terima kasih ini pertanyaannya tiga nih satu pertanyaan tapi tiga pertanyaan namanya tiga kata Pak jadi pertanyaannya juga tiga karena namanya tiga kata jadi gini memang kan praktisnya sekarang kalau kita kerja ODI ya bikin strukturnya bikin job desknya ketika orang masuk kamu kerjaan kayak gini ya memang mau tidak mau secara komplain tetap harus terkembangkan tapi dalam kita mengembangkan growth talent dan juga kompetensi itu kita gak bisa sesuai dengan job biasa saat ini mungkin saat ini itu hanya untuk komplain dengan proses misalkan approval misalkan untuk approval lain sebagainya kita perlu pakai sistem online juga struktur tapi dalam konteks kita mengembangkannya bahwa kita melakukan super job itu adalah memang tidak bisa lagi satu mengerjakan satu job job yang lain akan dilakukan itu adalah super job kemudian bukannya tidak relevan struktur organisasi itu diperlukan untuk komplain dan reporting dan administrasi masih diperlukan tapi at the end sebenarnya konteks developmentnya itulah yang buat kita jadi talent-talent yang super job kemudian bagaimana manage role and responsibility-nya orang talent itu gak akan hanya role and responsibility kalau kita mappingkan dia udah di start dia akan terima apapun bahkan kenapa kalau orang udah di nine box dia itu harus shifting di kerjaan yang berbeda harus terperform jadi kalau kita udah petakan orang di nine box di box 9 terutama itu gak ada ragu lagi bagi kita yang tadinya misalkan di HR kamu sekarang pegang logistik pasti bisa itu talent kita jadi makanya super job itu itu yang kedua kemudian berkaitan dengan ketiga yaitu bagaimana kompetensi memiliki impact untuk pertumbuhan bisnis kompetensi apa yang akan terjadi diperlukan itulah yang akan berimpak kepada bisnis kita harus bisa memetakkan fungsi bisnis kita ke depan itu di kompetensi mana yang akan mendrive value atau creator kepada bisnis itulah yang akan berlambat impact bukan berarti kita punya kompetensi lengkap saat ini impact tapi berbeda dengan kebutuhan karena kenapa shifting kompetensinya saat ini tidak bisa lagi tahunan dulu kan kalau kita memilih kompetensi maintenance teknikal kayak gini berlaku 3-4 tahun 5 tahun sekarang itu udah gak bisa gitu makanya HR selalu melakukan research selalu melihat potensial untuk growth business kompetensi capai itu jadi tiga jawabannya kurang lebih itu terima kasih Pak Kiki masih ada pertanyaan lagi dari ini namanya gak jelas jadi katakanlah anonymous attendee pertanyaannya untuk Buriani terkait dengan HR analytics dan big data untuk khususnya mahasiswa human resources apakah kedepannya akan visible untuk diterapkan di kurikulum baru sejujurnya secara umum untuk anak HR sendiri tidak memiliki pengetahuan apapun ataupun pengalaman untuk big data khawatir bahwa lulusan HR akan sulit bersaing di industri karena hal ini terutama kami akan kehilangan peluang untuk survive di lingkungan kerja nantinya mohon penjelasannya iya terima kasih banyak untuk penanya ini mungkin mahasiswa juga nih ya di fakultas ekonomi mungkin nih oke baik kalau tadi bicara tentang lingkungan yang FUKA atau TUNA ternyata perguruan tinggi juga mengalaminya begitu ya Pak Teguh dan penanya karena lingkungan tadi demikian maka akhirnya kita juga harus berubah salah satu yang harus kita berubah memang adalah kurikulum dan delivering methods begitu jadi kalau di tempat kerja sekarang kita udah mengenal WFH gitu mungkin delivering methods kita juga harus berbeda dari yang biasa jadi memang kurikulum tidak hanya di HR di berbagai function management yang diajarkan di FEB ini sedang di review semua karena adanya disruptive technology dan lain-lainnya ini memang akhirnya bekal kita untuk mahasiswa harus different juga gitu agar mereka nanti juga siap untuk menghadapi dunia industri nah tapi kita merubah kurikulum itu kan juga tidak hanya merubah apa yang di atas kertas berarti disini kita juga perlu mencari kompeten lecturer kan begitu ya kita juga perlu mencari orang yang bisa mengajarkan ilmu-ilmu tersebut kepada mahasiswa begitu juga mungkin reference dan lain-lainnya nah ini semuanya sedang kami siapkan ini memang terasa sekali adalah bicara tentang analytics kita memang di HR kan saat ini yang kita ajarkan kepada function by function gitu kayak tadi ada rekrutmen yang dijelaskan juga tadi oleh Pak Kiki saat ini hal-hal itu semua tadi udah sebagiannya bisa di otomasi begitu ya Pak Kiki ya lewat teknologi gitu makanya dengan lewat work from home juga tidak ada masalah dengan function-function tadi dengan proses tadi tapi memang saat ini yang lebih dipentingkan kan bagaimana kita membaca data bagaimana kita meng-follow up data menganalisis data-data HR nah itu yang memang sedang kami kembangkan juga kurikulumnya agar mahasiswa nanti apa namanya bekal fokus utamanya lebih ke sana begitu Pak Teguh tapi memang it takes time karena kita juga nanti harus bicara tentang delivering methods dan lecturers-nya juga bahkan mungkin tadi kita bicara tentang lecturers intake lecturer sendiri dengan perubahan-perubahan seperti ini apakah perlu kita ubah juga itu pastinya juga universitas kena sekali dengan dampak lingkungan yang juga berubah saya juga ingin sedikit mengomentari tadi pertanyaan dari Sarin Sirait Pak Teguh ini masih banyak yang katakanlah bicara tentang millennials padahal millennials sebentar lagi tidak hanya millennials yang ada di dunia kerja begitu ya Pak Kiki kita sekarang mahasiswa kita yang tingkat akhir ini sudah generasi Z nih Pak millennials-nya sudah makin menua ya gitu jadi gak cuman gen ekspertis saya menua nih millennials juga makin menua gitu dan nanti setahun dua tahun ke depan ini generation Z sudah masuk ke dunia kerja dengan gaya yang berbeda lagi gitu dan ini memang COVID-19 ini terlalu ini kali ya kalau dibilang blessing in disguise tapi memang akhirnya mengajarkan perusahaan untuk lebih cepat gitu ya mengadopsi gaya-gaya kerja yang nampaknya juga tadi ya bicara tentang efisiensi kemudian memanfaatkan teknologi dan nampaknya juga sesuai dengan gaya-gaya kerja generasi yang sekarang dan tadi Pak Kiki juga sudah sampaikan ini penting banget ya kata-kata trust ya kita trust sama employee gitu ya Pak kalau mereka memang bisa kerjanya di Jogja dan itu productivity naik ya kita percaya dengan itu tadi jadi memang culture of trust itu jadi penting sekali untuk mengatasi atau katakanlah menghadapi situasi yang krisis atau situasi yang memang membutuhkan perubahan yang luar biasa jadi memang gak cuman gen Y ini nanti yang Pak Kiki kelola nih sebentar lagi gen Z rame-rame masuk lu di sinar mas gitu nanti mungkin gayanya juga berbeda lagi nanti di sinar mas iya bahkan sekarang kita gen Z sudah mulai masuk dan juga mereka overseas graduated ah overseas graduated ya betul betul beda lagi gayanya jadi diversity tidak hanya mengirim orang ke sana kita di dalam Indonesia pun udah diversity-nya jalanan ya Pak ya betul jadi kita ikut ini juga istilahnya kemarin kan teman-teman ikut program pulang kampung ya oke teman-teman yang graduate dari luar negeri kan di Amerika lagi krisis dan sebagainya kita juga welcome untuk mereka untuk proses juga di sini ya dengan gaya berpikir yang mungkin berbeda ya dengan lulusan-lulusan kita dari PTN di Indonesia gitu ya betul ya oke begitu Pak terima kasih ini berarti berarti nanti ini Bu Kiki eh Bu Riani dan Pak Kiki orang HR akan terus sibuk ya karena berganti terus perubahan challenge-nya juga banyak ya ada pertanyaan juga dari ini konsultan HR juga ini Liga Rustianti ya untuk Pak Kiki si Narmas sudah go global atau cross country bagaimana mengantisipasi cross country culture-nya Pak terima kasih oke ya yang pertama adalah tentunya kita akan 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 kirim change agent dulu yang intinya adalah memang secara culture global mereka sudah mature enough punya experience itu sebagai role model kita untuk nantinya next best-nya itu mereka akan jadi mentor ya selain jadi mentor kan mempermudah culture-nya kemudian juga berikutnya kita juga tentunya ada education kita kerjasama dengan apa kedutaan Australia Pak tolong dong gini kemudian mentor kita yang sudah experience di Australia ataupun di Singapura ataupun di South Africa itu juga mengisi para talent kita yang siap berangkat jadi kita punya tendan kurang lebih 4-5 bulan untuk development program sebelum mereka berangkat termasuk culture kompetensi sama internasional kompetensi benchmarking jadi kalau kita contohnya gini Pak kita mau ngirim seorang main engineering main plan atau site kita compare-nya adalah best people di kompetensi posisi itu gap-nya apa jadi sebelum kita kirim orang-orang itu kita ases dulu terhadap benchmarking global posisi tersebut nah itu lah yang kita minta waktu 4-5 bulan ada namanya short term development di Indonesia adanya ada long term nanti ketika kita ases dia ke negara yang menerimanya artinya memang sudah disiapkan semuanya Pak ya sudah baik masih pertanyaan untuk Pak Kiki dari Downing Mose ini gak disebut namanya saat ini Bapak sudah menerapkan LMS dalam mengembangkan kompetensi karyawan bagaimana agar bisa lebih efektif dalam mengelola pengembangan tersebut karena program-program dalam bentuk menu program kita kan tentu teman-teman sudah tahu ya ada namanya 70-20-10% tadi yang saya presentkan adalah lebih pada menunjukkan bahwa bagaimana talent kita itu mendrive 70% dia ada semacam experience sehingga meng-create bisnis baru itu yang disebut dengan efektif dan efisien tetapi terkadang kita juga tidak membutuhkan untuk posisi-posisi itu ada yang namanya kita harus lecturer artinya harus melalui education ini dulu ini-ini baru dapat yang kedua tentunya dengan aplikasi yang sudah kita major di perform management kita namanya coach in program itu bisa online coaching antara kesembawaan setiap saat bahkan sekarang ini sekarang kita sudah buka lagi untuk persiapan year-end review sebenarnya dikatakan efektif itu bagaimana kita LMS-nya adalah mendrive value terhadap company jadi bukan berarti menu banyak kita belum bisa pilih ini gak bisa sembarangan juga gitu kan artinya kebutuhan business need-nya apa kedepannya selama itu hanya on the paper kita sudah melakukan ini sertifikasi tapi gak ada result dari company itu gak efek dan tidak efisien kalau dari kami seperti itu kadang kan tanya kan mana ROI-nya development harus kita tanyain itu orang HR harus bisa dijawab harus ada impact gitu ya Pak betul karena itu retolok ukurnya nanti jadi pertanyaan masih bertubi-tubi ini Pak dari Joko S bagaimana merancang sistem reward yang mengencourage para talent untuk mau mengembangkan capability dan kompetensi serta bersedia mengembangkan tanggung jawab besar seperti super job silahkan Pak pertanyaannya saya bilang Pak Joko siap berinvitasi gak manajemennya itu dulu kalau siap oke lah oke siap bagaimana kita membangun kan dari sistem reward itu kita tentunya beda antara yang talent kemudian yang biasa atau yang long performance sebenarnya orang yang sudah masuk ke capture itu talent itu kan kita tadi sudah share berkaitan dengan opportunity terhadap kaitannya dengan overseas opportunity kemudian mini CEO kemudian juga ada kaitannya dengan benefit dan juga e-cad dan sebagainya itu kita petakan sesuai dengan pertama adalah bagaimana kemampuan bisnis kita benchmark kita terhadap perusahaan lain ya terutama kalau Anda misalkan di perusahaan banking dengan banking yang sekelas itu seperti apa ya karena kelas itulah yang amantukan kita bersaing kepada talent kita ya rewardnya seperti apa nah sehingga kalau yang kita sudah petakan masuk ke dalam talent dengan adanya reward seperti itu maka tentunya talent kita itu nggak akan hitung-hitungan juga melakukan capabilities maupun super jobnya ya artinya ya pokoknya kalau talent itu siapa gitu itu sih kalau merancangnya tentunya banyak option ya setelah perusahaan punya limitation punya batas tertentu identifikasi dulu benchmark sama kelasnya mau dimana gitu kan baru kita bisa menentukan ya nanti kalau talent yang greatnya misalkan star atau cuma di potensialnya tinggi atau di box 6 atau di box 7 itu tentunya akan berbeda terima kasih Pak Kiki ya silahkan yang kedua apakah hanya talent yang diberikan super job ya ya atau kriteria fast tracknya ya untuk fast track tentunya kita ada program-program khusus ya yang memang kita sudah kembangkan ya yang teripipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipip ini requirement-nya adalah bukan hanya talent saja karena growth bisnisnya sudah cukup cepat dan juga bisnis requirement-nya sudah cukup tinggi dengan pandemi ini maka otomatis semua orang at the end gak bisa juga melakukan pekerjaan secara satu persatu, artinya harus melakukan juga super job, walaupun memang sebenarnya kita yakin bahwa kalau talent itu ya pasti mau dan mau dan punya kapabilitas itu aja yang bedakan jadi dia mau dan mampu mau, mampu betul Pak, masih banyak pertanyaan diantaranya dari Mita Ditya Anggraini Pak Kiki, bagaimana cara sinar mass mining mengumpulkan data aktual sehingga dapat menghasilkan data dengan volume besar, variable beragam dan dalam waktu singkat sehingga hasil analisis big data tersebut mendekati akurat dan dapat digunakan untuk suatu pengambilan keputusan silahkan Pak Kiki oke contoh simpelnya gini ya kalau misalkan kita proses mengenai talent ya talent itu kan pertama dari sebuah universasi kita sudah pakai online ya kemudian dari segi HRS kita sudah punya online punya SAP-nya semua karyawan sudah punya database performance-nya kemudian juga pengalamannya sertifikasinya hijas saja semua sudah ada kemudian setelah itu tinggal ditarik ke tablo jadilah sebuah data analytical dari total kita dapat dari paryawan jadi Bapak misalkan atau gue mau lihat yang di start di box 9 itu di departemen marketing siapa saja ya satu detik klik ya dua detik lah misalkan tiga detik lah misalkan karena kan kita harus ada menu menu pidah-pidahnya ya ini Pak Bapak perlu nama enggak? siapa? si Udin Udin klik profilnya gimana? itu apa di lihat sebelah kanan performanya gimana? sertifikasinya gimana? pengalaman gimana? strength weakness-nya gimana? udah jadi kita memang sourcing semua data yang ada di SAP-nya dengan IRS itu kita kombinasikan ditambah dengan tools baru yang sifatnya spesifik misalkan ke tablo IRS-nya seperti apa nah kan next-nya kita akan masuk ke Hadoff itu yang lebih besar lagi contoh gini yang jadi mirip-mirip ada juga yang sifatnya artificial intelligence yang sifatnya dia machine learning misalkan gini kita ingin mencari sebuah kualifikasi lulusan Oxford pengalaman di semikel 3 tahun punya proyek sekian kita klik maka sistem itu akan masuk ke seluruh web linkedin ke seluruh job profile sosial media di seluruh negara kita misalkan minta 10 the best kandidat tinggal di klik nanti akan keluar profile jadi bisa juga melalui external data jadi gak perlu lagi membuat sistem pooling di dalam perusahaan aja Pak ya gak perlu lah kita sudah punya mesin seperti itu kita sudah punya teknologinya kita gunakan aja baik Pak Kiki pertanyaan dari Surya Ishwara strategi sinar mass mining sangat mantap dan terima kasih atas sharingnya kalau boleh tahu apa 3 tantangan utama dalam menjalankan strategi tersebut silahkan tantangannya pertama itu adalah terkadang growth businessnya itu terlalu cepat kita harus speed juga disitu kita gak tahu tiba-tiba ditelepon kita minggu depan ada perusahaan farmasi ini siapin orang-orang untuk berada posisi misalkan pertama itu kadang growth businessnya cepat yang kedua itu adalah memang tadi ya sifatnya adalah mengenai gap gap millionaire juga ada disini cuma sampai saat ini kita sih sudah program dan sebagainya sudah terakomodir juga para yang GX seperti saya juga terlibat sehingga so far itu yang tadi tantangan sekarang sudah tidak boleh diteritakan lagi ya kemudian yang ketiga itu adalah memang strateginya itu adalah HR harus punya orang-orang capable dalam menjalankan itu baik dari segi teknologinya baik segi performasi mengenai leadernya talentnya baik dari segi bagaimana impactful terhadap bisnis jadi tantangan itulah memang terkadang kita on the paper sudah punya blueprintnya tapi kita tidak punya orang-orang yang mampu untuk menjalankan itu terkadang bagus strateginya tapi implementasinya kadang suka terseok-seok dan sebagainya karena kita tidak punya sorsis yang kita makanya tagline kita adalah hire orang the best untuk growth kita bahkan hire orang bisa berkontribusi 100 kali growth dari selain yang kita berikan kita investasinya berani kesana dulu kata kuncinya investasi disitu human ROI dan investasi kalau Bapak bicara investasi disini berarti kan bukan hanya sistem lain-lain tapi juga termasuk adalah kalau istilahnya Arvan Pradiansa ini adalah tentengan Bapak memberikan tantangan juga harus mengimingi-mengingi tentengan ada pertanyaan dari Mona Andreas apakah ada persaingan untuk mendapatkan talent terbaik di antara bisnis unit bagaimana mengatasinya itu juga sering terjadi tantangan dalam mendapatkan talent pasti ada oleh karena itu 3 tahun ini kita sudah membangun branding cukup baik Bapak kalau lihat di medsos di instagram kemudian juga di linkin dan sebagainya kita selalu membangun attractiveness bahwa ini loh kita itu kalau kerja disini itu begini karirnya kemudian opportunity seperti apa kemudian event-event kita charity dan sebagainya kita eksplor juga kepada teman-teman juga sehingga untuk membangun komunikasi itu untuk saat ini so far kita cukup mudah mendapatkan talentnya 3 tahun terakhir ini kita dengan branding dan juga employee value production kita itu yang paling terpenting sehingga itu yang perlu kita bangun kepada teman-teman di luar terutama untuk talent dan juga tentunya tadi kita punya program seperti yang global talent mobility kalau masuk sini bisa loh kamu mau Australia enggak asalkan orangnya kompeten kemudian Pak ada satu hal yang juga enggak kalah pentingnya tadi kan Bapak bicara banyak tentang bagaimana mendapatkan best talent baik dari dalam maupun dari luar tapi enggak kalah pentingnya juga bagaimana menjaga best talent tadi headhunter kan selalu menggoda bukan hanya untuk si level tapi untuk di berbagai level ini pertanyaan sekaligus kepada Pak Kiki dan Guriani juga silahkan Guriani dulu deh nah ladies first silahkan katanya ladies first after man oke oke silahkan Guriani ini kalau bicara retain talent kalau yang dari saya pernah dengar ya Pak Kiki mungkin correct me if I'm wrong ya mungkin orang bisa pindah ke perusahaan lain karena ada tawaran yang lebih baik gitu ya Pak ya tapi orang memilih stay karena dia memang happy dengan work environment gitu katanya ya denger-dengar dari beberapa HR directors gitu jadi memang tadi pertama kalau bicara tentang invest ya tadi Pak Kiki kan selalu framing gitu ya pertanyaan dengan pertanyaan siap invest saya rasa invest di sini tidak hanya untuk si employee tapi juga termasuk untuk leadersnya para employee begitu ya Pak Kiki ya karena kan kita bicara juga tentang bagaimana yang namanya di tempat kerja itu relationship gitu ya ada target-target yang menantang apalagi kalau di Sinaros sudah ada super jobs gitu ya dan kalau talent itu udah pasti mau dan mau kalau tadi Pak Kiki bilang karena kalau udah talent mampunya udah lewat gitu ya udah pasti mampu tapi di sini bicara tentang mau dan mau dan saya rasa bicara tentang retain talent ini juga kita bicaranya tentang bagaimana kita shaping workplace yang memang juga itu tadi ya ada EVP yang ditawarkan oleh Pak Kiki di awal gitu nah ini kan bagaimana kemudian keeping the promise gitu tadi kan ada great workplace begitu ya Pak kalau gak salah ya EVP-nya ya ada great jobs dan lain-lainnya ini kan begitu sampai pasti mereka juga apa yang mereka ekspektasi ini mungkin kita sebut dengan istilah psychological contract gitu ya antara apa yang mereka harapkan dengan kemudian apa yang mereka dapatkan di dalam perusahaan jadi invest tadi saya rasa juga invest as a whole ya untuk level employee staff talent sampai ke leader sehingga memang itu bisa terbentuknya secara komprehensif untuk retain tapi yang jelas memang kalau udah talent sih wajar ya itu ya terima tawaran dari sana sini karena emang talent kalau gak talent ya mungkin ya gak akan begitu jadi pasti Pak Kiki juga punya strategi yang luar biasa untuk retain talentnya apalagi program development udah kayak tadi gitu ya begitu Pak Teguh baik Pak Kiki silahkan Pak Kiki oke kalau retain talent tentunya tadi kita sudah maksimum mungkin ya yang kita lakukan program tapi ada lesen yang memang kita telah dapat pelajari tahun lalu ada miskomunikasi antara talent sama kita Pak sama Ibu sama teman-teman ya jadi dia karena dia misalkan sudah sign duluan ke sana terus dia baru menghadap HR kita punya program dan sebagainya dan sebagainya untuk future dan sebagainya dia ternyata agak menyesal makanya kenapa kita tahun ini mengejutkan namanya one-on discussion dengan talent kita namanya talent barometer kita tanya juga dong disitu eh pushback forward lo apa sih yang bisa keluar dari perusahaan oh kayak gini Pak kalau saya misalkan 2 tahun ini gak dapet posisi X misalkan kamu raja Pak kita kan catat itu kan sebagai catatan kita di talent kemudian aspirasi aspirasi dia seperti apa ada juga ternyata dari hasil interview beberapa misalkan yang tadinya misalkan saya jobnya adalah di mining ternyata Pak saya pengen megang bisnis ini tapi bukan mining Pak itu aspirasi saya Pak kalau kita gak diskusi komunikasi gak tahu jadi talent itu yang terpenting adalah dia adalah direcognize sama diperhatikan itu yang terpenting karena kenapa mungkin orang echar kalau kita bicara talent war yang menang itu talent bukan companynya gitu kan jadi sampai sebatas manapun kita ada potensi memang kita lost pasti bisa jadi salah satu kembagaan dari kita juga kalau talent kita memang bagus dan direcognize kita juga bangga juga itu kan salah satu lulusan kita juga misalkan contohnya Citibank Citibank kan bangga dengan bangga oh itu CEO dulu di tempat saya itu kan itu kan brand juga contohnya juga waktu saya di Hosim salah satu yang kita kembangkan di learning di talent itu di echar adalah kalau kita sudah membuat marketable talent itu berarti kita sukses artinya kita harus siap regenerasi mau gak mau tapi dengan upaya yang sudah kita maksimum tentunya komunikasi jalan rewardnya kita perbaiki lain sebagainya kita perbaiki jadi talent war itu adalah talent yang menang bukan company ini masih ada banyak pertanyaan tapi waktu kita tinggal 5 menit jadi mohon jawaban singkat Pak dari gak ada namanya nih Anenomous Pak Kiki apakah super job merupakan future best practices kalau dilihat cross job hal ini harus dibangun dari awal dan gak mudah untuk melakukan unlearn dan relearn bagaimana sinar mass mining bisa mengatasi hal ini apa perbedaan antara siap dan mampu dengan baik melakukannya silahkan Pak jadi super job ini akan menjadi memang culture berikutnya bahkan nanti orang tidak ada lagi namanya organization reporting line itu tidak ada lagi reporting line itu bisa ke metric dan sebagainya berdasarkan job maupun project yang dilakukan itu adalah potensi kedepannya disebut dengan hal operasi organization jadi nanti misalkan operasi kotak-kotak report ke sini itu sudah gak ada lagi ke depannya jadi orang akan buat super job itu sudah sudah pasti mengarah ke sana makanya siapkan HR dari sekarang kapabilitasnya seperti apa kemudian kalau gak dipus dengan program-program yang kita cukup antisipasi pekerjaan ke depannya kita gak bisa jalan-jalan juga kemudian antara siap dan mampu dengan baik melakukannya apa perbedaan siap dan mampu mungkin siap dan mau ya mampu kali ya jadi kan kalau kalau di super job itu memang dia punya kapabilitas dan juga dia willingness to do super job ya jadi itu metric yang kita kembangkan juga kalau misalkan dia misalkan dia skill talentnya bagus tapi gak mau itu bukan talent namanya ya baik pertanyaan terakhir Pak apakah unlearn dan relearn karena super job ini efektif dibandingkan individu katakanlah box 9 meningkatkan kapasitasnya sehingga menjadi star employee terbaik di bidangnya silahkan Pak oke pertama teman-teman harus tahu dulu definisi orang di 9 box harus gimana kriterianya ya harus mencari dulu orang di box 9 9 itu punya potensi dua level loncat itu yang pertama yang kedua orang di 9 box itu dia akan dipindahkan kemarapun jobnya orang itu akan hidup dan perform ya yang ketiga adalah orang yang di 9 box itu dikasih kerjaan itu sampai unlimited sampai extra mile dia akan lakukan nah jadi kita pertama harus paham dulu kriteria dan juga karakterik daripada 9 box yang ada ya kemudian mengenai super job ini efektif dan sebagainya sebenarnya ini sangat efektif karena memang sudah tuntutan zaman tuntutan bisnis ya jadi dipastikan bahwa memang dengan role model awal kita lakukan apa semacam pilot di talent itu juga sebagai exercise kita tapi tentu kita tentu untuk tetap belajar ya bagaimana kita menyiapkan yang non-talent juga untuk melakukan itu at least kita punya graderasinya ya kalau misalkan yang non-talent oke super job ya tapi yang critical critical risk to the business misalkan nah HR bisa-bisa memetakkan juga ya pada risiko-risiko yang bisa kita dapatkan terhadap super job itu ya itu Pak singkatnya ya Pak Teguh terima kasih baik terima kasih Pak sebenarnya masih banyak banget pertanyaan tapi waktu kita yang terbatas ya saya simpulkan sekilas pertama adalah bahwa sekarang terjadi perubahan pada fungsi dari HR tidak lagi menjadi sekedar mitra bisnis bukan sekedar ya menjadi mitra bisnis tapi sekarang sudah harus berubah menjadi game changer tadi yang disampaikan oleh Buriani adalah Shuhari mulai dari follow the rule kemudian berubah menjadi break the rule break bukan dalam arti negatif tapi kita keluar dari pakem justru untuk melakukan teromposan-teromposan yang bagus dan yang terakhir adalah be the rule yaitu adalah no single job yang ada adalah super job dan ada lagi banyak tantangan tadi mulai dari generasi millennial dan sebentar lagi masuk pula generasi Z ini perubahan mulai dari mindset need aspirationnya juga harus kita siapkan semuanya baik waktu kita terbatas ibu dan bapak yang budiman terima kasih banyak atas perhatian pertanyaan dan waktu ibu bapak semua selama satu setengah jam lebih kita sudah berbincang-bincang sore dan topik ini selalu menarik karena topik HR itu akan selalu menjadi faktor utama penentu kinerja perusahaan kita semua berharap diskusi ini akan bermanfaat bagi kita bagi karyawan kita dan perusahaan kita dan bagi bangsa dan negara kita akan ketemu lain waktu dan lain kesempatan dan saya kembalikan kepada Mbak Arya terima kasih semuanya terima kasih terima kasih semuanya Pak Tegu dan semua Bapak Ibu terima kasih terima kasih Pak Tegu telah memandu webinar sore hari ini dan Pak Kiki dan Buriani untuk pembahasan materinya rakan-rakan semua tiba-tiba kita di penghujung acara untuk materi sore hari ini akan dicirimkan melalui email kepada masing-masing peserta saya ucapkan terima kasih kepada peserta yang telah hadir kami akan kembali lagi di tanggal 27 November pantas selalu social media SWA dan LMS FBUI terkait jadwal HR Excellence selanjutnya saya Alia dan seginap tim yang bertugas pamit unruh diri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam 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 terima kasih banyak terima kasih Pak Tegu luar biasa terima kasih semua Pak Kiki hebat banget terima kasih hebat banget Pak Kiki dan Buriani yang hebat thank you Bapak dan Ibu